Halo rakyat Indonesia, hari ini saya akan membagikan kepada kalian gimana cara untuk membuat Among Us kita menjadi lebih menarik atau lebih seru lagi. Dan kita akan membagikan rules-rules baru seperti youtuber-youtuber besar seperti Christopher Tepin, Kasta, Sudik, dan lain-lain. Daren Pirdaus, mereka kadang-kadang kalau main Among Us kan pakai mod ya teman-temannya. Jadi banyak rules-nya, sedangkan kalau normalnya hanya ada crewmate sama ada impostor. Dan kali ini kita akan ubah Among Us kita menjadi memiliki banyak rules atau banyak skill teman-teman, oke? Dan kali ini gimana caranya bang? Langsung aja. Dan ini disclaimer untuk kalian yang pakai PC aja. Kalau untuk yang di HP, I don't know, saya nggak tahu ya. Saya belum tahu, saya belum cari lagi. Mungkin youtuber-youtuber lain udah bikin teman-teman untuk kalian yang di HP ya. Tapi yang ini untuk kalian yang di PC, terlebih lagi yang di Steam teman-teman ya. Yang di Steam atau yang bajakan sama aja sih sebenarnya teman-teman. Tinggal di copy paste terus di replace gitu aja. Oke teman-teman, langsung aja gimana caranya teman-teman. Tudor point aja karena saya udah bebuih di sini, oke? Kita pertama-tama yang perlu kita buka adalah kita buka Google. Oke? Kita buka Google. Kenapa kita buka Google? Di mana link atau website untuk modenya itu. Oke, pertama-tama kita akan telusuri. Kita akan ketik The Other Rules Among Us. Oke? Ini langsung ada kok di sini. Aduh, tippo. Rules Among Us. Oke, di sini. The Other Rules Among Us. Dan langsung aja kalian ke GitHub di sini. Kita klik. Oke, di sini mungkin kalian akan bingung bang. Yang mana yang di-download bang? Di bawah kita scroll aja ke bawah nih. Lihat, rules-nya bakalan banyak teman-teman. Ada Gapada, ada Gapada, ada Gapada. Nanti kita jelasin. Lebih banyak, terus kalian ke bawah. Kalian ke-release, guys. Kalian pilih ke-release. Terus, kalian download link yang paling atas. Itu merupakan link paling baru. Semakin kalian download yang paling bawah, mungkin rules-nya bakalan nggak banyak teman-teman. Tapi kalian pilih yang atasnya yang terbaru dan terupdate daripada modenya. Oke? Langsung aja kalian download. Klik download teman-teman ya. Dan langsung kalian akan terjujuk kepada zip. Jadi kalian harus ada zip juga teman-teman. Soalnya ada RAR. Harus ada WinRAR atau apapun aplikasi yang bisa buka zip-zip gini. Oke? Ini untuk kalian pakai Steam. Kalian tinggal buka Steam. Ini buka Steam-nya. Terus kalian ke Among Us. Kalian klik kanan. Oke? Kalian klik kanan. Terus kalian ke Manage. Terus Browse Local Files. Oke? Dan do-do. Dan disini adalah files-files ya. Files daripada game Among Us. Sudah tertuju. Itu ada di... Kalau saya ada di Data Gua. Terus di Steam Library. Steam Apps. Come on. Among Us. Oke? Saya saranin untuk kalian semua. Sebelum kalian meng-copy pastinya. Yang aslinya ini kalian bikin dulu. Kalian block seperti ini. Terus kalian klik kanan. Terus kalian copy. Kalian pindahin ke file manapun. Atau kalian bikin folder baru. Kalau saya udah bikin di videos. Data Among Us. Saya pastikan disini. Ini untuk jaga-jaga. Jadi untuk kalian semua yang pengen main mod. Atau pengen main... Nggak gitu kan. Kalian bisa ubah-ubah. Kalau kalian pas lagi pengen main mod. Kalian masukkan files mod-nya. Kalau kalian lagi pengen main yang normal-normal aja. Tinggal kalian hapus yang mod-nya tadi. Terus kalian taruh lagi yang aslinya. Oke. Langsung aja ini udah saya taruh. Ya disini yang files aslinya teman-teman. Jadi kita tinggal langsung aja ke file asli daripada Among Us-nya. Disini ya. Di Steam Apps. Kaman Among Us. Oke. Terus kita buka error tadi. Kita block semua. Terus kita tinggal pindahin deh kesini. Blum. Gitu. Nah jadi. Tinggal kalian refresh. Sudah. Ini udah jadi sebenarnya teman-teman udah selesai. Tinggal kita keluarin. Kita matiin. Terus kita tinggal buka Among Us-nya. Ini memang agak sedikit lama di awal-awal. Karena kayak dia. Nggak baca datanya lagi ya. Nambah-nambah datanya lagi. Bukan ngebug. Bukan error ya teman-teman. Memang lama ya. Jadi kita tunggu. Sabar. 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 Blup. 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 Easy sebenarnya teman-teman ya. Tidak perlu sulit-sulit. Oke. Masih belum lama juga ya ternyata. Saya nggak expect bakalan selama ini. Oke. Among Us-nya bakalan tampilnya berbeda. Akan ada yang di pojok kiri. Itu ada The Other Rules. Versi 2.10. Molded by Abison. Oke teman-teman tinggal kita online. Tinggal kita quit game. Kita masuk ke gamenya. And ta-da. Sudah ada. Mode-mode-nya teman-temanku sekalian. Ada Mafia. Ada Morphling. Ada Camouflage. Ada Vampir. Ini resolusinya saya nggak tinggi ini ya. Ntar teman-teman ini saya live soalnya. Nah. Fullscreen. Nah. Seperti itu. Udah. Semuanya udah. Mafia, Morphling, Camouflage. Vampir, Eraser. Nanti kalian tinggal tambah-tambahinnya di sini. Seperti biasa. Game tuh. Minya juga bakalan bertambah. Atau ada Mafia. Kalau kalian pengen ada Mafia tinggal kalian jadiin 100. Kalau kalian pengen. Rada-rada. Ya 50-50. Kita kasih 50-50 semua. Biar random gitu loh. 100-100 semua gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau mau tambah Eraser tinggal jadiin 100. Tambah-sert tinggal tambahin 100. Gitu kan. 100%. Terus di sini setting-settingannya. Untuk janitor cooldown-nya berapa. Morphling cooldown-nya berapa. Gitu kan. Serif cooldown-nya berapa. Jadi kalian tinggal atur sendiri di sini. Sesuai keinginan kalian sendiri. Pengen mainnya gimana. Ini saya saranin sih mainnya bareng temannya. Yang sudah punya mode ya teman-teman. Btw. Bisa join. Sama orang yang tidak punya. Dapat pas saya buka cowok. Sangat gitu kan. Oke. Kita bisa masuk di sini nih. Ini mereka. Gak ada rules nih teman-teman ya. Gak cek. Oke. Jagger. Contoh aja nih. Jagger tuh. Mereka ini normal mainnya. Dia gak mood. Gitu loh. Kita ini lebih normal ya teman-teman. Gak tau. Campur dia. Antara mood sama normal. Campur. Gitu teman-teman tuh. Karena saya lihat nih shifternya masih kosong. Mayornya kosong. Agendernya kosong. Gak ada yang mereka aktifin. Jadi ini kayaknya mereka main normal. Teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu aja ya. Untuk tutorialnya. Oke. Untuk kalian yang pengen lagi. Bang gimana cara ngembali. Ngembaliinnya bang. Jadi kayak Among Us biasa. Oke. Oke. Saya ajarin juga. Oke. Jadi kalian ke Among Us. Gitu kan. Ini Among Us. Ini devil Among Us yang di Steam. Data gue. Ini karena saya ya. Bukan. Kalian bakal liat pasti beda. Enggak data gue gini. Teman-teman ini for the day gitu loh ya. Steam library. Steam apps. Common Among Us. Oke. Ini kalian tinggal hapus. Enggak kalian block semua nih. Block semua. Delete. Wah. Hilang dong bang gamenya. Enggak dong. Kan udah kalian taruh di video. Nah itu gunanya kalian backup dulu file aslinya teman-teman. Jadi file aslinya kalian simpan kemana. Terserah kalian yang aman dan mudah ditemukan. Tinggal kalian block seperti ini. Terus kalian. Sorry. Terus block. Terus kalian copy-copy. Gitu kan. Terus kalian kembali lagi ke yang tadi. Untuk kalian dapatkan file nya tuh. Kalian tinggal ke Among Us. Ini yang kalian beli di Steam ya. Kalian klik kanan. Terus manage. Terus browse local. Kayak gitu aja. Tinggal klik paste. Boom. Nah ini adalah folder aslinya teman-teman yang kita simpan tadi. Kita buktikan apakah benar bakalan kembali seperti semula lagi. Kita tekan. Dan ini bakalan agak sedikit lama. Oh gak lama. Oke. Inner slot langsung aja teman-teman. Kalau gak mudah dia cepat. Dia cepat banget. Kita lihat ya. Kita buktikan. Survey membuktikan. Nah. Jadi kayak biasa lagi kan. Tuh teman-teman. Gitu loh. Oke. Yang jadi masalah. Kalau gamenya update. Dan kalian masih belum ganti ke yang normal. Mungkin itu akan agak sedikit bermasalah teman-teman. Jadi. Mungkin kalian akun harus uninstall lagi. Baru download lagi teman-teman ya. Kalau ada masalah tinggal kayak gitu. Tinggal kalian uninstall. Terus download lagi. Gitu. Seperti itu. Kita cek lagi. Oke teman-teman. Online. Create. Oke. Confirm. Oke. Udah seperti biasa lagi. Dan nama kita tetap sama. Tuh DNA Indo. Gak ada yang berubah teman-teman ya. Oke teman-teman. Seperti itu aja. Penjelasan. Atau cara kalian. Ubah. Dari versi normal. Ke versi mod. Teman-temannya. Jadi seperti itu. Seperti ini caranya. Oke. Udah paham? Kalau kalian tidak paham. Dan masih ada yang pengen ditanya. Masalahnya silahkan komen di kolom komentar. Teman-teman. Saya usahain. Kalau saya lagi aktif di Youtube. Dan saya lagi buka Youtube. Saya bales-balesin. Oke teman-teman ya. Udah. Segitu aja. Nanti kalau saya nemu lagi cara-cara apa. Unik-unik untuk game ini. Nanti bakalan saya share juga. Di Youtube channel saya. Ini teman-teman. Oke. Terima kasih untuk kalian. Sampai jumpa dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like. Di subscribe. Dan di share video komen kalian. Supaya teman-teman kalian. Tahu saya ada di sini. Dan kata-kata terakhir. Soalnya balap alam. Ciao. Bye-bye. Sampai. 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 Terima kasih telah menonton!